Provokasi China, biliter Amerika Serikat kirim puluhan pesawat mata-mata ke Laut China Selatan. Mereka ingin membangun medan berang. Ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat. Kondisi semakin diperparah dengan kehadiran dua pesawat mata-mata milik militer Amerika Serikat. Provokasi Amerika Serikat lantas membangkitkan kemarahan militer Cina. Dilansir dari express.co.uk pada selasa 4 Agustus 2020, kegiatan pesawat mata-mata milik Amerika Serikat dilaporkan meningkat dua kali lipat selama beberapa bulan terakhir. Hal ini dilaporkan kelompok riset di Laut China Selatan yang berpusat di Universitas Peking. Pada Juli 2020 misalnya, kelompok riset itu mengatakan Amerika Serikat melakukan 67 misi pengintaian. Berbanding 34 kali selama bulan Mei 2020. Melihat hal ini, militer Cina menganggap bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah untuk membangun medan perang di Laut China Selatan. Padahal menurut mereka, Amerika Serikat tidak perlu melakukan operasi pengawasan sesering ini, karena militer Amerika Serikat sudah memiliki peralatan pengawasan canggih, bahkan lebih tinggi dari Cina sekalipun. Amerika Serikat memiliki teknologi pengintaian canggih yang serba bisa, ucap S.C.S.P.I. Jadi mereka tidak perlu melakukan hal itu, terutama untuk pesawat yang sering terbang begitu dekat. Akhir bulan lalu, S.C.S.P.I. mengatakan, dua pesawat Amerika Serikat mendekati daratan Cina. Dengan satu pesawat hanya berjarak sekitar 47 mil dari Shanghai. Salah satu pesawat khusus itu berada dalam perang kapal selam. Sementara yang lain adalah pesawat pengintai yang disebut AP-3A. Federasi Ilmuwan Amerika menjelaskan bahwa AP-3A merupakan jenis pesawat terakhir ini, mampu melakukan pengawasan canggih. Lalu apa alasan Amerika Serikat melakukan hal tersebut? Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan outlet berita Cina Global Times, Direktur S.C.S.P.I. Hubo memberi alasan lain mengapa Amerika Serikat mungkin telah meningkatkan pengawasan udaranya. Dia mengatakan alasan dibalik peningkatan pengintaian udara Amerika Serikat yang signifikan pada tahun 2020 bisa terkait dengan pandemi. Karena banyak kapal perang, Amerika Serikat menderita dari peristiwa infeksi kelompok yang mengakibatkan kurangnya kapal perang. Oleh karenanya, Amerika Serikat mungkin telah memilih untuk meningkatkan pengintaian penerbangan. S.C.S.P.I. mencatat pesawat Amerika Serikat juga sering memasuki wilayah udara Taiwan dengan rata-rata 3 short per hari sekitar Juni 2020. Ini juga mengarah pada peningkatan pesawat Cina yang melintasi wilayah udara Taiwan. Tidak kurang dari 8 kali di bulan yang sama tambah S.C.S.P.I. Untuk membalas apa yang dilakukan Amerika Serikat, Cina pun mengerahkan pesawat pembom jet untuk melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan. Itu adalah pertama kalinya Cina menunjukkan pembom H-6J yang mampu membawa rudal jelajah. Tak hanya pesawat pembom, Cina juga memperlihatkan kapal serbu amfipi baru mereka, di mana kapal Type 76 ini belum memiliki nama resmi, tapi dia akan menjadi kapal terbesar ketiga dari jenisnya. Dilaporkan kapal itu dapat membawa hingga 30 helikopter, ditambah drone, tank, perahu kecil, dan juga personil. Wawah, semakin pegang saja bukan wilayah Laut Cina Selatan? Namun di sisi lain, sawat jet tempur Cina berjalanan 10 jam di atas Laut Cina Selatan. Beberapa jet tempur Cina berkeliaran di atas Laut Cina Selatan selama 10 jam di tengah ketegangan memanas Amerika Serikat. Pesawat jet tempur Su-30 termasuk di antara pesawat bermanuver. Media pemerintah Tiongkok melaporkan apa yang digambarkan Beijing sebagai latihan militer pada selasa 4 Agustus 2020. Selama berjam-jam manuver, satu pesawat dikirim untuk memperingatkan pesawat lain. Berita HIK, aplikasi berita yang dioperasikan oleh harian rakyat, corong Partai Komunis Tiongkok. Anggota posting video yang mengatakan, Komando Teater Selatan mengirim berbagai pesawat, termasuk pesawat tempur Su-30 dan sebuah pesawat truk tangki, mengisi bahan bakar ke Subirif atau Laut Cina Selatan yang diperluas menjadi pulau buatan. Menurut informasi dalam video, latihan itu berlangsung lebih dari 10 jam dan juga melibatkan pengisian bahan bakar di udara. Namun demikian, media tidak mengugapkan kapan manuver itu terjadi. Tujuan kami bukan untuk menekan batas atau memecahkan rekor. Semua pelatihan kami ditujukan untuk mempersiapkan pertempuran yang sebenarnya, kata media pemerintah South China Morning Post pada Rabu 5 Agustus 2020. Subirif di Kepulauan Spartli dioperasikan oleh China, tetapi juga diklaim oleh pemerintahan sendiri Vietnam, Filipina dan Taiwan, yang Beijing anggap sebagai provinsi yang memberontak. Dalam video kedua dirilis oleh berita Haike pada hari Selasa, seorang pilot Angkatan Udara Tiongkok memperingatkan pesawat lain untuk memasuki wilayah udara teritorial China. Pergi segera, kalau tidak kamu akan dicegat, kata pilot. Sementara itu, militer AS kembali sulut emosi di Laut China Selatan. Tiongkok kirim pesawat tempur terbaru. Konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat kembali berkecolak. Pasalnya US Navy milik Amerika Serikat tampak kembali beraktifitas di sekitar wilayah Sengketa, Laut China Selatan. Mengetahui itu, tentara pembebasan rakyat China atau PLA sonta geram dan mengambil tindakan. Tak tanggung-tanggung, PLA Tiongkok langsung mengirim sejumlah pesawat tempur terbaru di wilayah Sengketa LCS usai US Navy melakukan sailing pass di Taiwan. Pengerahan kekuatan udara ini dikonfirmasi oleh Kolonel Senior Ren Gokyang selaku jurubicara Kementerian Pertahanan Nasional China MND yang mengatakan bahwa di antara pesawat tempur itu terdapat pesawat pembom nuklir H-6G dan H-6J. Ini latihan rutin untuk membantu meningkatkan kemampuan pilot secara teknis dan taktis serta mengasah kemampuan tempur A Angkatan Laut pada segala cuaca. Ujarnya dikutip dari China Military pada Sabtu 1 Agustus 2020 kemarin. Sebelumnya, Beijing mengecam tindakan Amerika Serikat yang secara sengaja mengirim personer militernya ke Taiwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!